Intro Guys, Assalamualaikum Wr Wb Welcome back to my youtube channel Di video kali ini aku bakal share ke kalian Tentang cara menggunakan softlines untuk pemula Dan for your information guys Aku juga baru pemula banget di dunia persoftlanan Dan jujur aja aku tuh udah lama banget Pengen pake softline Tapi aku belum berani mengumpulkan Nyali aku untuk pake softline Dan pada saat itu juga kedua orang tuh Aku belum menyetujui aku untuk pake softline Karena mereka berpikiran bahwa Mata aku sehat, mata aku normal Terus kenapa aku harus pake softline Dan alhamdulillahnya Sekarang kedua orang tuh aku sudah menyetujuinya Dan aku sempat Tapi orang tuh aku bilang Softline ini just for video or photo Not for everyday Jadi softline ini tuh hanya untuk Foto atau video bukan untuk sehari-hari Dan yang membantu aku untuk Aku bisa pake softline adalah Saudara aku dan juga yang mendukung aku Agar aku bisa beli beraneka softline adalah Kakak aku Dan di video kali ini aku bakal share ke kalian Tentang dunia persoftlanan Yang aku ketahui dan juga dari sumber-sumber yang terpercaya Dan oke langsung aja ke videonya Jangan lupa di subscribe dulu Di like, di share ke temen-temen kalian Let's go start guys Pertama kalian harus siapkan adalah softlensnya Karena ini adalah cara penggunaan softlens Jadi kalian harus mempersiapkan softlensnya Dan disini aku udah menyiapkan Tiga softlens dengan marak yang berbeda Dan warna yang berbeda Yang pertama ada dari Beasy atau Beasine Ini yang shade brown Kemudian ada dari Adore Ini yang shade blue Kemudian ini ada dari Babydoll yang natural Ini shade yang grey Dan biasanya setelah kalian beli softlens Itu kalian akan dapat tempat softlensnya Yang kayak gini Ini ada dua ya Untuk dua softlensnya gitu Terus kemudian Kalian jangan lupa juga Untuk beli cairan softlensnya Disini aku pakai yang dari X2 Yang ada tulisannya comfort Jadi Tips buat kalian Kalau milih cairan softlens Itu kalian Harus beli yang ada tulisannya comfort Karena kalau yang ada tulisannya comfort Itu dia berarti bisa untuk Tetes mata juga Tapi kalau misalkan dia hanya Misalkan tulisan X2 aja Nggak ada tulisan comfortnya Berarti dia hanya untuk Membersihkan softlensnya aja Dan untuk harga Kemudian aku belinya dimana Shade-nya apa aja Aku akan tulis di description box Yang selanjutnya Ini opsional banget sih Kalian mau punya apa Cuman aku rekomendasiin kalian Buat miliki barang ini Karena kalau kalian berpegian Pastikan kalian rempong Harus beli softlens Harus beli cairan Harus beli aplikatornya Dan Rempong banget Jadi kalian harus Beli tempat ini Adalah ini tempat untuk softlens Travel softlensnya Travel place for softlens Atau pokoknya Intinya tempat untuk softlens Ketika kalian pergi Dan ini udah Lengkap banget Di dalamnya Ini Aku buka yang Yang girly pro cardotnya Oh my god kebalik guys Ini maksudnya Ini ada cairannya Untuk softlens Ini Terus ini ada Softlens Tempat softlensnya juga Terus ini ada penjepit Bukan ding Ini ada aplikator Buat kalian masang softlens nantinya Dan ini ada penjepitnya Dan ini juga sama sih Cuman ini yang lebih ke karakter gitu Lebih ke yang Tempat softlens karakter Ini kayak gini guys Sama tempatnya Tuh Ya kan Sama kan Dan sekarang kita akan Ke cara penggunaan Softlens Untuk pengguna Jadi langkah awal Yang harus kalian lakukan Sebelum kalian Memegang softlens Adalah Kalian harus mencuci Tangan kalian Dengan bersih Kalau perlu Dengan antiseptik Jadi Pastikan Tangan kalian itu Higienis Terus kemudian Kita ambil nih Softlensnya Ini aku pakai Yang shade Adore Yang blue Ini Aku coba buka ya Ini aku buka Terus Jangan lupa Ini kayak gini ya Terus diambil Ini aku bakal ambil Pakai penjepitnya Aku bakal zoom Nih Terus nih Jadi kayak gini nih Warna softlensnya Kayak biru gitu Biru Terus kayak Aku mau cuci-cuci gitu Disini Kayak Kamu Gesek-gesek Kamu puter-puter gitu Tapi Dipastikan Pelan aja Jangan terlalu keras Karena takutnya Nanti softlensnya Sobat Kayak gini guys Setelah itu Aku akan mengaplikasikannya Di mata aku yang sebelah Jadi ini softlensnya Setelah kita bersihkan Terus Kita ambil nih Softlensnya Kita ambil Nih Kita ambil Jadi dia kayak gini kan Terus sekarang Aku bakal ambil Aplikatornya Ini Kayak gini Tuh Jadi dia pastikan Dia kayak mangkok gitu Dan warna Yang pudar Itu berarti Bagian dalam Dan warna yang lebih terang Itu bagian depannya Jadi Jadi Jangan sampai Terbalik Karena kalau sampai terbalik Nanti rasanya Ketika kalian pakai Itu kayak Masih Kayak ada sesuatu Yang ganjel gitu Jadi pastikan Benar-benar Ini adalah warna yang pudar Dan ini warna yang terang Warna yang terang ini Pastikan warna yang terang Berada di depan Dan warna yang pudar Berada di belakang Atau di bagian yang cekung Betulnya Ada berbagai jenis Kalian mau mengaplikasikan Softlens ini Di mata kalian Yang pertama Bisa menggunakan Tangan Yang kedua Menggunakan aplikator ini Tapi aku lebih seneng Menggunakan aplikator ini Karena dia lebih mudah Dan Lebih higienis juga Dan kemudian Sekarang aku kan Mengaplikasikannya Di mata aku Jadi bagi kalian Pengguna softlens Pasti kalian kayak Ngerasa takut Takut banget Ketika Benda asing ini Mulai memasuki mata kalian Jadi Yang pertama itu Jangan takut Oke sekarang Aku langsung menggunakan aja Jadi ini aku masih pemula Aku juga masih takut-takut juga sih Cuman Aku akan coba deh Dibuka pakai jari tengah Kalau aku sih gitu Dibuka pakai jari tengah Terus ini kayak jari tengah juga Terus ini mata kamu Kayak melotot gitu Melotot Terus kamu Masukin deh Ini enak banget guys Kalian lihat kan Ini enak banget Ini warna birunya Dan sekarang aku akan mengaplikasikannya Di area mata aku yang satunya Guys ini adalah setelah aku aplikasikan Kedua softline Di mata aku Ini adalah yang shade blue dari Adore Ini Nah dan untuk melepaskannya Yang pertama kalian harus Membersihkan tempat softline Yang akan kalian gunakan untuk menaruh softline Ini kalian bersihkan Terus kalian ganti dengan cairan softline yang baru Terus Kalian Ini biasanya kalau aku Jari tengah ini Untuk megang gini dan yang jari Jari tunjuk untuk memegang Atasnya gini jadi kayak kalian buka Lebar-lebar kayak gini Terus kalian ambil softline nya Jadi kayak kalian cupid gitu Jadi kayak kalian cupid gitu Kayak gini Terus kalian kasih Di Dalam softline Kayak gini Ini dikasihkan ke dalam softline lagi Ke dalam tempat softline Sudah Terus biarkan di rendam terlebih dahulu Dan kalian Lakukan Step yang sama Untuk yang mata sebelah kiri Setelah itu kalian tutup rapat Dan kalian Taruh dia ke Travel Please For softline Tidak gini guys Tidak gini guys Tidak gini guys Dan kalian Oke guys, ini adalah warna terakhir softlens aku, dan ini warna grey dari merek Babydoll Natural dan sekarang aku akan kasih tips ke kalian, cara memilih softlens yang baik untuk pemula yang pertama, kalian memilih warna softlens yang bening atau warna-warna yang wajar dan gak neko-neko contohnya warna coklat dan abu-abu kenapa aku merekomendasikan kalian untuk memilih warna bening, karena warna bening itu memiliki kadar air yang lebih tinggi, jadi ini cocok banget untuk pemula, yang kedua kalian harus memperhatikan diameter softlens kalian, jadi diameter softlens itu mengikuti ukuran bola mata kalian, jadi kalau misalkan ini aku pakai yang 14,5 sama 15,0 milimeter terus yang ketiga kalian harus sesuaikan dengan minus kalian terkini jadi, kalau misalkan kalian memiliki mata minus kalian harus menyesuaikan dengan minus kalian yang saat ini tips yang keempat adalah kalian harus memilih jenis teknologi dari softlens yang terbaru, karena semakin hari otomatis teknologi dari softlens semakin berkembang nah, ada beberapa teknologi softlens yang aku ketahui dan ini dari sumber-sumber terpercaya juga, jadi aku sedikit nyontek ya, jadi karena biar gak salah informasinya yang pertama adalah hidrojal, ini memungkinkan oksigen mengalir dengan bebas ke area mata kalian jadi mata kalian itu gak mudah kering nantinya setelah kalian pakai softlens terus yang kedua ada UV blocking ini adalah mencegah kerusakan softlens atau mata kalian saat terpapar sinar matahari nah, ini biasanya cocok buat kalian yang sering aktivitas outdoor terus kemudian ada La Crayon ini menjaga kelembapan alami mata kalian nah, teknologi ini kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing dan tips yang kelima adalah pertimbangkan ketebalan softlens jadi, kalau kalian pilih softlens yang tipis itu nyaman banget ketika kalian pakai tapi kelemahannya dia mudah robek dan ketika kalian memilih softlens yang tebal kekurangannya dia ketika dipakai itu kadang bisa kayak bikin danjil di mata tapi kelebihannya dia tidak mudah robek terus tips yang ke enam adalah cek tanggal kadaluarsa dari softlens kalian ukuran kadaluarsa standar dari softlens itu 6-12 bulan jadi, ketika kalian beli softlens kalian langsung harus kasih tanggal dan kalian ingat-ingat tanggal itu dan ketika tanggal kadaluarsanya sudah habis kalian harus langsung menghempaskan softlens-soflens manja itu dari koleksi pribadi kalian kemudian untuk aturan penggunaan softlens yang pertama itu sebelum kalian mengaplikasikan softlens ke mata kalian kalian harus pastikan tangan kalian benar-benar bersih kalian cuti sebersih mungkin kalau perlu menggunakan antiseptik terus yang kedua kalian menggunakan softlens itu direkomendasikan jangan lebih dari 8 jam terus aturan yang ketiga adalah kalian jangan gunakan softlens ketika kalian mau tidur kecuali atas alasan tertentu misalkan kalau kalian matanya minus banget dan itu atas saran dokter kalian boleh-boleh aja tapi harus ada saran dari dokter terus yang keempat adalah jangan kalian gunakan softlens untuk berenang karena itu bisa bahagia terus kalian harus selalu mengecek kondisi softlens yang kalian miliki mulai dari tanggal kadaluarsanya kondisi softlensnya apakah dia itu robek kalau misalkan kondisi softlens kalian robek lebih baik aku sarankan untuk langsung menggantinya karena itu sudah tidak direkomendasikan untuk kalian pakai di mata kalian dan kemudian aturan yang terakhir adalah rajin-rajin untuk membersihkan softlens kalian karena kebersihan merupakan hal yang penting untuk kesehatan kita oke guys itu tadi adalah seputar informasi mengenai dunia per softlens semoga informasi yang aku sharekan ke kalian membantu kalian dan thank you for watching guys and see you again on my next video selamat menikmati selamat menikmati